Halo guys, sebelum lanjut aku mau bagiin 5 boyah pas buat 5 orang kalau video ini tembus 5000 like syaratnya kalian tinggal like dan share video ini dan komen di bawah semoga beruntung oke guys ya, welcome back to share perolah lagi disini dan jadi pada video kali ini ya guys ya aku mau share ke kalian itu adalah trick dan bug terbaru lagi yang ada di free fire ini ya guys ya dan ini sangat mantep banget dan salah satunya disini aku punya trick unlimited global ya kita bisa dapetin globalnya sampai 100 coy gila itu sangat mantep banget guys nah tapi sebelum kita lihat ke videonya pastikan kalian sudah kan bawa like dulu ya dan jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita ada video baru kalian bisa langsung menonton guys ya oke sih gak perlu lama-lama langsung aja kita ke nomor yang pertama guys oke ya kita mulai nomor pertama disini ya itu adalah cara membuat unlimited global di free fire ini guys nah jadi disini kalian langsung aja buat pilih mode rampage new dawn ya guys ya nah kalian pilih mode rampage new dawn ini dan langsung aja kalian mulai disini guys dan disini kita sudah ada di bermudanya disini nah jika kalian udah masuk disini ya guys ya ini disini di atas darah kalian tuh ada kayak garis-garis gitu ya ada berapa garis ya ada 5 garis ya nah dan 5 garis ini kalau kalian lari aja guys tuh dia akan ada tombol bertambahnya gitu ya guys ya dia akan otomatis terisi dengan yang tadinya abu-abu jadi putih guys nah jadi disini tugas kalian tuh tinggal lari aja sampai putih-putihnya ini full ya guys ya nah kalian harus lari terus guys nggak boleh kalian berhenti ya guys ya kalau kalian berhenti nanti malah mengurang ya untuk yang putih-putihnya ini nah kita coba lihat guys ya nanti tuh dia akan memunculkan efek eh bukan efek sih skill gitu ya nih bentar lagi nih guys dia akan muncul nah tuh kan kita bisa mengupgrade ini ya jadi kita bisa memilih skill-skill yang ada di mode rampage new dawn ini guys dan disini ada skill yang sangat mantep banget buat unlimited global coy ya nah jadi disini kita tinggal lari aja ya sampai full nah ini kita nanti aja ya buat milih skill-nya kita full-in terlebih dahulu guys jadi kita lari-lari atau nggak kalian bisa juga buat nge-kill musuh yang ada gitu ya nanti juga akan bertambah guys putih-putih ini ya guys ya kalau nge-kill musuh tapi kita lari-lari aja guys biar sehat coy anjay oke guys ya disini kalian bisa lihat ini udah full semua dan disini kita tinggal pilih-pilih saja buat ini skill-nya guys ya nah jadi disini kalian cari aja disini skill yang bentar guys kita cari dulu ya ini belum ada kita skip aja guys oke kita skip nah ini dia guys ya kalian cari skill yang warna ijo terus yang tulisannya tuh mendapatkan glow-warnet nanti setelah hancurkan glow-warnet ya nah kalian pilih skill ini guys kalian pilih skill ini ya mendapatkan glow-warnet terus juga kalian pilih yang umum ini guys meningkatkan damage ke glow-warnet ya guys ya nah jika sudah kalian memerlukan satu glow-warnet aja disini dan kita langsung aja buat pasang satu glow-warnet disini guys terus kita tinggal hancurin aja glow-warnet maka disitu gak bisa tekan dapat glow-warnet lagi guys dan kita pasang lagi glow-warnetnya terus kita hancurkan lagi tuh kalian bisa dapat 4 glow-warnet ya jadi yang tadinya satu sekarang jadi empat guys oke kita hancurkan lagi guys tuh sekarang jadi enam ya guys ya kita hancurkan lagi sekarang jadi sembilan oh my god langsung bertambah terus dan sekarang jadi sebelas jadi kalian tinggal hancur-hancurkan saja glow-warnet ya tinggal dipasang terus dihancurkan lagi tuh langsung bertambah banyak glow-warnet kita guys dan kita coba percepat aja guys ya biar glow-warnetnya ini ada banyak guys kita percepat aja guys ya biar cepat coy kita coba bisa sampai berapa glow-warnetnya ini guys apakah bisa sampai 50 lebih atau bisa sampai 100 lebih guys kita coba lihat guys ya oke guys ya disitu kalian bisa lihat glow-warnetku sudah 50 lebih oh my god dari tadi yang cuma satu doang sekarang bisa ada 50 lebih guys oke kita tinggal hancurkan saja sampai kita coba sampai 100 guys apakah bisa atau tidak ya oke guys ya kalian bisa lihat disini ada 100 glow-warnet guys kita coba lihat apakah bisa nambah lagi oh ternyata di free fire ini dibatesin cuma sampai 100 doang ya glow-warnetnya kita nggak bisa nambah lagi guys glow-warnetnya guys wah tapi nggak apa-apa lah ini set mantep banget coy kita punya 100 glow-warnet gila set mantep banget oh guys ya jadi disini kita akan coba buat letakin semua glow-warnet yang ada di tasku ini guys kita coba lihat guys kalau diletakkan di lantai 100 glow-warnet tuh kayak gimana guys ya kita coba lihat disini oke oke kita letakin semua guys bentar lagi nah oke nah tuh oh my god kalian bisa lihat gila sih ini banyak banget coy kalian bisa lihat oh my god ini jadi intamel bagus banget nih guys ya ini no edit editan coy beneran gilis sekali-sekala beneran gilis kalian bisa lihat oh my god jadi ini sangat mantep banget ya guys ya buat pamerin ke temen kalian gitu ya guys ya atau buat ngeprank musuh gitu ya kalian punya banyak banget glow-warnet gitu atau juga bisa buat manjat-manjat-manjat gedung kayak gini guys mungkin kalian mau challenge naik ke atas bima sakti tuh bisa juga pake ini guys dan juga buat ngeprank musuh kayak gini juga bisa guys jadi sangat mantep banget ya guys ya oke kita lanjut yang selanjutnya itu adalah ada di pack baru ini ya guys ya nah yaitu disini adalah bug yang ini guys nah pelontar ini guys ya nih kalau kita lempar kesini dia gak berdamage guys ya kalian bisa lihat dan ada musuh guys dia ngajak aliansi ya ternyata oke lah ya kita aliansi aja coy nih kalian coba lempar mini pelontar disini tuh dia gak berdamage guys wah gila sangat mantep banget ya guys ya jadi kalian bisa buat ngeprank teman kalian guys dan disini juga guys ya kita coba lempar disini tuh dia gak ada damage guys kita coba lagi tuh guys ya kalian bisa lihat dan mantep banget ya guys ya dan wah ini wah aliansi kita juga coba-coba juga dan dia juga gak kena damage guys ya tuh kalian bisa lihat mantep banget coy jadi sangat GG gaming guys kita coba lagi ya lempar lagi eits nah harus disini ya nah tuh kan sangat mantep guys kalian harus disebelah sisi kiri ya aduh alahan ada yang nembakin coy wah tapi gak apa-apa ya yang penting kalian tuh nembak mini pelontarnya di sisi sebelah kiri tong sampahnya guys ya jangan di sisi sebelah kanannya guys kalian jangan lempar di sisi sebelah kanannya guys ya kalau di sebelah kanannya itu kalian bisa meninggal ya jadi harus di sebelah kiri tong sampah ini guys ya oke kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu adalah bug di training guys ya nah kalau kalian bisa lihat nih disini tuh ada latihan menembak guys ya nah kita coba buat klik ini nah tapi kalau udah kalian klik ini tuh kalian disini gak bisa buat masuk ke dalam trainingnya guys nah ini ya udah mulai kalau kalian bisa lihat kita ini gak bisa masuk ke sini guys ya nah disini aku punya caranya supaya kalian bisa masuk ke sini pas di mode latihan menembak ini guys nah jadi disini pertama-tama kita harus keluar dulu dari modenya disini ya guys ya kita klik aja keluar yang di kanan atas ini terus disini kalian langsung aja buat masuk ke sini ya nah kalian masuk ke groundnya disini terus ini kalian langsung aja buat matikan internet kalian guys ya nah kita tunggu sampai 99 plus ya guys ya oke jika sudah kita nyalakan lagi ya kalau udah 99 plus terus kalian kesini dan kalian klik latihan menembak dimulai ini guys dan disini kalian tinggal pilih tingkat kesulitannya guys ya terus oke aja disini oke kita klik oke yang ini aja dan disitu kalian bisa lihat kita berada di dalam sini guys dan disini ada orang bot-bot disini kita bisa lebih deket dengan bot-bot yang ada disini ya guys ya oh my god sangat mantap banget tuh kita bisa langsung menembaknya dan ini pastinya auto sangat membantu banget kalian gitu ya untuk di mode latihan ini guys tuh kami bisa lihat tuh botnya kita coba cari botnya guys nah ini dia botnya guys kita coba lompat ke atasnya tuh kita bisa melayang oh my god kita coba lompat ke atasnya lagi tuh kami bisa lihat bisa melayang di atas idinya guys oh my god ya coba lagi guys waduh hilang dia guys mana dia ya mana dia mana dia mana dia ah itu dia mana dia guys waduh hilang-hilang terus ah ini dia oke kita coba lompat aduh oke lah ya kita ah ini dia nih ya lompat tuh dan dia menghilang dia kita akan melayang guys jadi sangat mantep banget ya kalian menunjuk cobain ini sih oke oke kita lanjut yang selanjutnya disini ya itu adalah ada di mode kerevline ya nah sekarang tuh ada mode baru lagi guys ya atau map baru lagi disini kalian coba lihat disini di bagian kategori terus di ini guys full evogen ya ini nama mapsnya nah kita copy aja nanti kalian bisa sali di deskripsi video ini untuk kode mapnya nah nah jadi disini langsung aja ya kalian buat coba mulai di map ini guys nah ini adalah map cheater ya nanti kalian bisa lihat sedih guys apa yang terjadi disini guys kita coba lihat dulu sampai ini masuk ke dalam game ya guys ya oke kita tunggu dulu guys sampai dia masuk ini mapnya bener-bener cheater guys kita coba lihat nih ya tampilan awalnya nih ya guys ya kita coba lihat nih sabar nah nah ini dia guys ya kalian bisa lihat ini ada nginstal cheatnya guys waduh kita tinggal klik aja install ini guys ya kalian klik install yang warna hijau ini dan disini juga ada rating ada support potato ya saiznya 60 MB waduh ini kayak cheat beneran guys game guardian no root ya gila cheat beneran guys oke kita tunggu nah itu kalian bisa lihat dan kita sudah masuk ke mapnya dan ini mapnya aneh banget kalian bisa lihat tapi disini kalian bisa lihat ini ada kayak logo game guardian yang di atas ini ya yang putih ungu kalian klik aja terus disini kalian bisa lihat untuk mengaktifkan cheat premiumnya kalian klik yang tombol play ini guys oke kita klik aja terus kalian install aja kalian klik nyalakan ya guys ya oke dan tunggu misalnya script work ya oh my god dan kalian misalnya kalau dipencet kita bisa mendapatkan emote-emote secara gratis dari map ini guys kalian bisa lihat oh my god kalian bisa mendapatkan emote dengan gratis ya dan itu banyak banget emotnya tinggal dipilih aja guys nah ini eh gila sih game guardian ada di mode crevline guys dan mapnya juga aneh kalian bisa lihat sendiri ya ini juga ada yang aneh nih gak ada airnya guys airnya kotak guys ya 8 bit banget cuy dan disitu wah ini biang lalanya berputar dan ada rumah yang melayang dan pohon gerak juga disitu guys wah pokoknya aneh banget disini guys kita bisa lihat disini juga ada kereta jalan juga ya ini ini kayak di training guys ada kereta jalan dan ada mobil jalan what the hell man kalian bisa lihat ada kereta berputar ya disini dan juga nih rumah melayang kita masuk kesini coba wow bisa tembus guys oh my god mantep banget dan disebelah sini nih ini ada yang aneh kalian bisa lihat nih waduh ini parah banget yang bikin maps ternyata disini ada kata-kata yang tidak pantas banget disini guys ya oh my god kalian bisa lihat ya tuh ini kalian bisa baca sendiri atau gak kalian bisa masuk sendiri ke mapsnya mapsnya itu ada di bagian kategori ya kalian bisa cari aja atau gak kalian copy kode map yang ada di deskripsi video ini guys itu juga akan kushare aja guys ya kalian cek aja di deskripsi itu ada kode mapsnya dari maps ini guys maps cheater ya ini aneh banget sumpah udah gila sih ini oke kita lanjut yang selanjutnya disini yaitu adalah ada di pack baru lagi disini nah jadi disini itu kalian bugnya memerlukan sebuah mini launchpad dan kalian langsung aja buat ke sebelah sini guys yaitu di batu yang deket parkiran mobil ya nah jadi disini kalian bisa masuk ke batu ini dengan menggunakan mini launchpad ya guys ya seperti yang di video sebelumnya aku jelasin caranya sama aja guys nah bedanya nih beda batu doang ya yang disebelah sini jadi kita tinggal pasang aja mini launchpadnya di sebelah sini guys oke kita pasin dulu nah disini ya oke kita pasang disini guys bentar nah ini kita klik saja terus kalian pakai dan kalian klik batalkan sama minimis secara bersamaan terus masuk lagi guys dan disitu kalian bisa lihat kita bisa auto berada di dalam batu dengan sangat mudah dan disini ada musuh yang nandain kita guys tapi gapapa ya karena kita udah aman ada di dalam batu ya gak mungkin musuh bisa mengetahui kalau ada kita disini guys jadi sangat mantep banget guys kalian sih wajib cobain kesini ya kalau buat push rank gitu ya ini sih sangat cocok banget coy gila ini aman banget guys karena kan tuh di dalam batu tuh auto gak kelihatan nih guys ya dan kalau kalian pengen keluar dari sini ya mungkin udah kena zona gitu kalian tinggal keluar aja guys tuh sangat gampang ya dan masuk lagi kalian tinggal klik gunakan terus batalkan sama minima secara bersamaan terus masuk lagi kalian bisa auto di dalam batu lagi ya jadi sangat mantep banget ya guys ya auto bisa buat bersembunyi parah ini guys ya oke guys ya mungkin segi naju dulu video kali ini jangan lupa kan ngembalas share dan like video ini sampai 5000 like guys ya karena aku lagi ngadain giveaway membership buat 5 orang guys ya oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye